Jauh dari Indonesia, di negara Suriname, tinggal orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Itu menjadi keunikan tersendiri bagi hubungan Indonesia dan negara di Amerika Selatan tersebut. Di negara ini, lebih dari 10% penduduknya merupakan keturunan etnis Jawa. Bagaimana bisa ada begitu banyak keturunan etnis Jawa di Suriname? Hal tersebut tak lepas dari kesamaan nasib kedua negara yang sama-sama merupakan bekas jajahan Belanda. Sekitar tahun 1890, orang-orang dari Jawa mulai dikirim ke Suriname oleh Belanda. Saat itu, Suriname yang merupakan koloni Belanda mengalami perekonomian tidak menentu setelah dihapuskannya perbudakan pada 1 Juli 1863. Belanda pun mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan imigran atau buruh kontrak ke Suriname. Setelah perjanjian ditandatangani pada 1870, gelombang imigran ke Suriname mulai berlangsung. Buruh kontrak Hindustan pertama dari India didatangkan mulai tahun 1873 dan berlangsung hingga 1914. Sementara itu, gelombang buruh dari Jawa dimulai pada 9 Agustus 1890. Kelompok imigran Indonesia pertama yang tiba di Suriname berjumlah 94 orang. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan yang dikuasai Belanda. Kelompok tersebut direkrut oleh perusahaan dagang Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan Gula Merinburg. Empat tahun kemudian, tepatnya 1894, perusahaan yang sama mendatangkan lebih banyak lagi imigran dari Jawa. Gelombang kedua kedatangan imigran Jawa yaitu sebanyak 582 orang. Selanjutnya, mulai tahun 1897, kedatangan para imigran dari Indonesia dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Banyaknya imigran Suriname dari Jawa semakin meningkat. Antara tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa mencapai lebih dari 30.000 orang. Maka dalam periode tahun 1890 hingga 1939, tercatat 8.120 orang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi tercatat 1.700 orang. Lalu, repatriasi masal terakhir yaitu tahun 1954 ketika sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia. Namun, di antara imigran Jawa di Suriname, ada yang memutuskan untuk tetap tinggal. Meski kontrak telah berakhir, mereka bekerja di pergebunan itu sebagai pekerja lepas. Bahkan, ketika masa kejayaan pergebunan tebu mulai merosok, tetap tak membuat mereka meninggalkan Suriname. Mereka bertahan dengan beralih profesi dari buruh pergebunan menjadi buruh industri. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya menjadi buruh, melainkan juga menjadi politisi bahkan menteri. Itulah bagaimana awal mula keberadaan warga Suriname Jawa. Terima kasih telah menonton!